Intro Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang dikasih oleh Tuhan Pagi hari ini kita bertemu kembali dalam Renungan Harian Toraya edisi Sabtu 10 Februari 2024 Sebelum kita mulai segala aktivitas kita pada hari ini Marilah kita membaca dan merenungkan sebagai nerifirman Tuhan Namun sebelum itu, marilah kita berdoa Ya Tuhan, Allah Bapak kami di dalam kerjaan surga Terima kasih untuk berkat-Mu pada pagi hari ini Kami dapat bangun dengan kekuatan yang baru daripada-Mu Sebelum kami akan memulai segala aktivitas kami pada hari ini Kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu Berikanlah hikmat dan pengertian agar kami dapat mengerti Juga melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari Inilah doa anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa Amin Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Masmur Pasal 50 Ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-6 Masmur Pasal 50 Ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-6 Ibadah yang sejati Masmur Asaf Yang Maha Kuasa Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi Dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya Dari sion puncak keindahan Allah tampil bersinar Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri Di hadapannya api menjilat Sekelilingnya bertiup badai yang dasyat Ia berseru kepada langit di atas dan kepada bumi untuk mengadili umatnya Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi Yang memikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembilihan Langit memberitakan keadilannya Sebab Allah sendirilah hakim Amin Tema renungan kita pada pagi hari ini Yaitu Persembahkanlah hidupmu Di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi Seseorang bisa saja menyembunyikan kejahatannya dan berpura-pura baik Namun Adakah hal yang tersembunyi di hadapan Allah Layaknya peribahasa sepandai-pandai tupai melompat Akhirnya jatuh ke tanah jua Demikianlah manusia tidak dapat menutupi kejahatannya Allah mengetahui semuanya itu Masmur ini menyasar kehidupan bobrok umat yang bersembunyi dibalik korban-korban persembahan Mereka membawa korban sembilihan untuk menutupi kejahatan mereka Seolah dengan ritual keagamaan mereka akan terlihat taat Celaan yang keras ditujukan oleh pemasmur kepada umat yang hidupnya jauh dari kebenaran dan keadilan Pada ayat yang ke-18 hingga ayat yang ke-20 Setiap hari mereka tampak bergaul dengan Allah dan firmannya Tetapi mereka sebenarnya pemberontak dalam ayat 16 hingga ayat yang ke-17 Allah tidak akan berdiam diri terhadap kejahatan umat Ia yang dasyat dan agung akan mengadili mereka yang berada tanpa pengenalan yang benar Allah tidak berkenan kepada persembahan korban karena mereka salah mengerti Allah Mereka menganggap sepertinya Allah membutuhkan korban untuk memuaskan diri Padahal semua yang mereka persembahkan adalah milik Allah Firman ini mengingatkan kita bahwa di hadapan Allah tidak ada yang tersembunyi Ia mengenal setiap kehidupan kita Karena itu persembahkanlah hidup kita bagi Tuhan yang berkenan dan bukan sekedar persembahan korban Belainkan tetapi mempersembahkan hidup kita Persembahan hidup dinyatakan melalui sikap hidup yang hari demi hari semakin kudus Semakin benar dan adil serta semakin memuliakan Tuhan Mari jalanilah kehidupan ini dengan penuh kesetiaan dan kemurdian di hadapan Tuhan Agunglah Tuhan lewat sikap hidup kita yang benar Amin Firman Tuhan Ya Tuhan Allah Bapak kami dalam kerjaan surga Terima kasih pada pagi hari ini Kami telah membaca dan merenungkan sebagian dari Firman-Mu Biarlah Firman-Mu ini dapat kami terapkan dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari Ya Tuhan sebentar kami akan memulai segala aktivitas kami pada hari ini Tolong sertai dan tolong kami ya Tuhan Inilah doa anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa Amin Terima kasih telah menonton